Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. 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 untuk seneng bareng sesuai dengan tema pelguk kali ini yang dirumuskan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Bapak Ketua seluruh komisioner KPU, seluruh pimpinan partai kami dan Mas Emil Dardak hari ini kembali mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2030. Kami sudah input di silon KPU Provinsi Jawa Timur visi misi kami dan sembilan program prioritas kami yang semuanya akan menjadi bagian dari komitmen perjalanan kami membangun Jawa Timur lima tahun ke depan. Bagi kami berdua kesuksesan bisa dicapai kalau kita menjadi bagian dari super team. Kita semua adalah super team. Partai pengusung sebagai penguat pilar demokrasi di negeri ini juga adalah super team. Para tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh berbagai profesi juga adalah bagian dari super team. Tokoh-tokoh pemuda yang hari ini sangat banyak bekerja terutama melalui digital ekosistem juga adalah bagian dari super team. Maka relawan-relawan yang sekarang bergerak juga adalah bagian dari super team. Kami berharap bahwa kehadiran kami, saya dan Mas Emil disupport oleh super team ini, kita bisa menjadi enabler leader. Ini sosok pemimpin pemungkin. Apa yang mungkin dianggap tidak dimungkinkan. Apa yang mungkin dianggap tidak bisa menjadi bisa. Apa yang mungkin dianggap sulit menjadi bisa diurai. Dan apa yang mungkin menjadi persoalan-persoalan bisa terbuka pintu solusinya. Enabler leader. Maka kami semuanya, bukan hanya saya dan Mas Emil, kami berharap bisa mewujud sebagai seolah-olah game changer. Kami adalah pemimpin yang bisa mendapatkan kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, visi yang kami usung adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, makmur, unggul, dan berkualitas SDM-nya menuju Indonesia 45. Dari visi ini, kita kemudian memberik down ke dalam sembilan misi. Dan sembilan misi ini kita remuskan dalam Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya adalah sembilan program yang kita ingin abdikan untuk memuliakan masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur dengan super team, insya Allah kita bisa menggerakkan semuanya, mendapatkan program-program yang bisa memuliakan kehidupan mereka. Bahwa ada proses yang sudah kita capai, kemungkinan dengan prestasi-prestasi kami pada tahun 2019-2024, insya Allah dari seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Timur adalah provinsi termaju dan terdepan. Ini kami menyampaikan karena dari penghargaan yang kami peroleh, sampai dengan 13 Februari 2024, ada 738 penghargaan. Banyak kemudian prestasi berikutnya yang masih melekat pada program yang kami lakukan, dan termasuk adalah keunggulan-keunggulan yang menjadi bagian dari indeks competitiveness kita dan indeks innovation kita, terutama adalah dari segi peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur. Bapak Ketua, KPUD, seluruh komisioner, dan seluruh jajaran pimpinan partai yang kami hormati, mungkin boleh beberapa kalimat yang akan disampaikan dengan mohon izin, Pak Ketua, dan seluruh jajaran pimpinan partai, Pak Emil, insya Allah bersama-sama kami akan mudah-mudahan berseiring dengan dita, Baraka Allah kita bisa memimpin Jawa Timur 5 tahun yang akan datang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Ketua KPU dan segena pimpinan KPU, segena pimpinan partai politik, hadirin sekalian, dan juga Ibu Kofifah, sekaligus saya juga sebagai calon wakil gubernur, ini mungkin kedua kalinya saya hadir di tempat ini, artinya ini adalah sebuah proses menuju apa yang disebut sebagai re-election, pemilihan kembali dan mudah-mudahan tentunya, seperti slogan yang disampaikan oleh KPU, seneng bareng, ini menjadi pemilu yang damai, pemilu yang konstruktif, di mana kami akan seluas-luasnya bersama dengan masyarakat untuk lebih mengenal lagi, karena selama 5 tahun memimpin, kami mungkin sangat sibuk untuk benar-benar langsung turun menyelesaikan permasalahan, tapi masyarakat kadang-kadang ceritakan apa yang selama ini behind the scene-nya, karena kadang-kadang jalanan yang lancar, mungkin kemudian juga banjir yang teratasi, ada kisah-kisah di belakangnya yang penuh dengan tentunya keringat air mata dari seluruh elemen yang bekerja keras dengan kami, oleh karena itu kami berkomitmen akan melakukan kampanye yang senantiasa konstruktif, produktif, mengedepankan tadi cerita-cerita nyata, kisah-kisah di balik layar, yang mungkin tidak terceritakan selama ini, sehingga apa yang kemudian bisa menjadi penopang dari pencapaian, monijin mungkin Bu Hoviva Sungkan, tapi boleh kami cerita, salah satu tolak ukur paling baku dan paling ketat dalam menilai kepemimpinan seorang gubernur atau bupati adalah pemimpinan evaluasi kinerja penyelenggaraan perminta daerah, EKPPD oleh Kementerian Dalam Negeri, dan di tahun 2024 ini ada hanya satu kepala daerah tingkat provinsi yang mendapatkan itu, yaitu Gubernur Jawa Timur Ibu Kofi Faindar Parawansa. Nah ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, banyak kisah, banyak air mata bahkan, karena tidak mudah menyelesaikannya, banyak keringat dan banyak pengorbanan dari seluruh elemen yang ingin berjalan bersiiring. Kami ingin memuliakan mereka, kami ingin celebrate perjuangan dan tentunya pengabdian mereka semua. Ini bukan tentang Kofi Fa Emil, ini tentang pengabdian seluruh insan yang bersama kami selama lima tahun, seluruh stakeholder. Mari kita wujudkan pemilihan damai demi Jawa Timur yang semakin adil, makmur, maju dan unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.